Selamat sore, shalom jemaah Tuhan, puji Tuhan kita boleh bertemu lagi sore hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Masmur 105 ayat 4 berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Dan kita semua yang ada di tempat ini dan dimanapun kita sedang menyaksikan, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang mencari Tuhan dan menemukan kekuatan kita di dalam hadirat Tuhan. Tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Bapak yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur sore hari ini. Engkau hadir dalam perkumpulan kami, dimana anak-anakmu menyatukan hati untuk memuji dan menyembahmu. Dan kami percaya bahwa di dalam hadiratmu, engkau mengalirkan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami muliakan namamu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ku datang kepadamu, kau terima diriku, kau segarkan jiwanya. Tak perlu kuandakan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kau kekuatan ku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah, aku kan berserah memberikan hidupku bagimu, Yesus. Kami datang kepadamu, ku datang kepadamu, kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu kuadakan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kau kekuatan ku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah, aku kan berserah memberikan hidupku bagimu, Yesus. Sekali lagi, ku datang kepadamu, kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu kuandakan kekuatan diriku, sebab kau sanggup. Kau kekuatan ku, kau kekuatan ku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah, aku kan berserah memberikan hidupku bagimu, kau ada Tuhan. Kau ada di saat ku perlukan, setia selalu selamanya. Selamanya. Yesus, engkau kekuatan kami, kau kekuatanku. Kau menghiburku, kau menghiburku, kau tepati semua janjimu. Kau menghiburku, kau tepati semua janjimu. Janji-janjimu. Setiap langkah, aku kan berserah memberikan hidupku bagimu. Kau kekuatan ku, kau kekuatan ku, kau kekuatan ku. Kau menghiburku, kau kekuatan ku, kau kekuatan ku. Kau menghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah, aku kan berserah memberikan hidupku bagimu. Yesus, sungguh kami memberikan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kau Allah yang kami puja senang biasa. Yang ku puja hanya dirimu. Aku satu yang selalu setia. Menopong dan menjaga ku senang biasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu. Karena dirimu dan kekurahanku tak bertata di hatiku. Yang ku puja hanya dirimu. Satu yang selalu setia. Engkau setia menopong dan menjaga ku senang biasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu. Karena dirimu dan kekurahanku tak bertata di hatiku. Mari puji dia yang ku puja. Hanya dirimu dan kekurahanku. Hanya dirimu Tuhan yang selalu setia. Hanya dirimu Tuhan yang selalu setia. Tuhan yang selalu setia. Hanya dirimu dan kekurahanku tak bertata di hatiku. Karena dirimu. Karena dirimu dan kekurahanku. Tuhan yang selalu setia. Tuhan yang selalu setia. Tuhan yang selalu setia. Tuhan yang selalu setia. Hanya dirimu dan kekurahanku. Tuhan yang selalu setia. Tuhan yang selalu setia. Memandang wajahmu Mengikuti kebaikan Kami mengejar hadirmu Dalam hidupku Kami membawa sembahku Menyatakan kebesaranmu Mengejar hadirmu Dalam hidupku Kami membawa sembahkan Memandang wajahmu Mengikuti kebaikanmu Mengejar hadirmu Dalam hidupku Membawa sembahkan Tuhan Menyatakan kebesaranmu Mengejar hadirmu Dalam hidupku Mari pandang wajahmu Memandang wajahmu Mengikuti kebaikanmu Mengejar hadirmu Memandang wajahmu Mengandang wajahmu Memandang wajahmu Mengandang wajahmu Mengandang wajahmu Mengejar hadimu dalam hidupku Ku terhubung denganku Selalu melekat di hatimu Imanmu itulah dasar hidupku Yang berjalan atas ku terhubung denganku Selalu melekat di hatimu Imanmu itulah dasar hidupku Yang berjalan atas ku Kami mau terhubung denganku Ku terhubung denganku Selalu melekat di hatimu Imanmu itulah dasar hidupku Yang berjalan atas ku terhubung denganku Selalu melekat di hatimu Imanmu itulah dasar hidupku Yang berjalan atas ku terhubung Terhubung denganku Selalu melekat di hatimu Imanmu itulah dasar hidupku Yang berjalan atas ku terhubung denganku Imanmu itulah dasar hidupku Imanmu itulah dasar hidupku Yang berjalan atas ku terhubung denganku Imanmu itulah dasar hidupku Yang berjalan atas ku terhubung denganku Terima kasih Tuhan Engkau membuka pintumu bagi kami 24 kali 7 Terima kasih Tuhan Engkau memberikan dirimu setiap saat Bagi kami Bagi mereka yang mau mendekat kepadamu Karena itu Tuhan Biar engkau sendiri Tuhan Yang menarik kami semakin mendekat kepadamu Biar kami rindu untuk mengejar kemuliaanmu Mengejar hadirmu Biar kemuliaan Tuhan itu yang mempesonakan mata kami Biar kemuliaan dunia ini menjadi sirna Di hadapan kemuliaanmu Tuhan Tolong kami Tuhan Kuatkan kami Biar firmanmu memberikan kekuatan bagi kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan Sungguh ketika kita melihat Apa yang Tuhan sudah ciptakan Apa yang Tuhan sediakan bagi kita Ketika saudara keluar di alam Dan saudara merenungkan pencipta dari semuanya itu Saudara akan melihat Bagaimana Tuhan itu begitu baik Dia memberikan segala berkat-berkatnya setiap hari Dia memberikan oksigen Dia bahkan memberi kita makan Kalau tanah tidak menghasilkan Maka kita juga tidak bisa makan Karena itu ketika kita melihat sekeliling kita Kita melihat bagaimana Tuhan merawat saudara dan sayang Memelihara Kita melihat kebaikan Tuhan Nah kita akan melihat bagaimana Satu cara Satu hal Kita mengejar kemuliaan Tuhan Itu Tuhan mau Yaitu caranya dengan kita melihat Kebaikan Tuhan Ketika saudara dan saya Mulai merenungkan Memikirkan Semua Apa yang Tuhan sudah lakukan Dalam hidup kita Semua kebaikan Tuhan Maka saudara dan saya akan mulai melihat Kemuliaan Tuhan Jadi kita mencari Kemuliaan Tuhan Itu dengan kita Melihat kebaikannya Nah karena itu pada Kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana Tuhan menunjukkan jalan ini Ketika ada seorang hambanya Ketika ada seorang hambanya yaitu Musa Saudara ketika Saudara renungkan kehidupan Musa Musa itu dikatakan Setiap hari Dia akan cari wajahnya Tuhan Jadi karena Musa ini mengejar Pandangannya ini mengejar Kemuliaan Tuhan Maka dikatakan Sampai akhir hidupnya Umur Musa Yang sudah lanjut Itu dia matanya masih bagus Kenapa kok matanya bisa bagus Tidak dimakan oleh usia Karena matanya Musa ini Suka mencari Kemuliaan Tuhan Itu yang memberikan vitamin Kepada matanya Sehingga dia tetap bisa melihat Dengan baik Nah pada kali ini kita akan melihat Bagaimana Musa Ketika dia membawa Orang-orang Israel Keluar dari Mesir Dengan mujizat yang begitu dasyat Tapi ketika mereka sudah mengalami Mujizat yang luar biasa Kemudian mereka sampai ke gunung Tuhan Nah sampai di gunung Tuhan Ini artinya mereka berhadapan Dengan hadirat Tuhan Walaupun orang Israel di bawah Musa yang naik ke atas Nah ketika mereka menunggu Di dalam hadirat Tuhan Ingat tadi orang Israel menunggu di bawah Musa menunggu di atas Ternyata ini membuat perbedaan yang luar biasa Ketika orang-orang Israel yang menunggu di bawah Mereka tidak sabar menunggu Karena mereka di bawah Dan disitulah dosa yang begitu besar Mereka yang baru saja mengalami Perbuatan Tuhan yang ajaib Sekarang mereka beralih Mereka membuat patung bagi mereka sendiri Mereka menari-nari Mereka berpesta pora Mereka menyembah patung Dan mengatakan Memproklamasikan bahwa Inilah Tuhanmu Dan disitu Bapak Ibu Saudara Inilah satu Dosa yang Begitu besar Sehingga ketika Musa turun dari gunung Maka dia melihat Apa yang sudah dilakukan orang Israel Berkianat kepada Tuhan Begitu cepat Karena itu Musa yang menghadapi seperti itu Kemudian dia bersyafaat Tuhan Ampuni umatmu Yang begitu cepat meninggalkan Tuhan Padahal baru saja mengalami Kebaikan-kebaikan Tuhan Dan sebagai hasilnya Maka Musa harus naik lagi ke atas gunung Naik lagi ke atas gunung Untuk bersyafaat Menta Rahmat daripada Tuhan Tuhan sudah berkata Sudah-sudah cepat Kamu pergi dari sini Karena Tuhan melihat Orang-orang ini Begitu cepat sekali Meninggalkan Tuhan Mengkhianati Dan mengikuti Allah yang lain Tapi Musa bersikukuh di dalam doa syafaat Tuhan Kami tidak mau pergi Kecuali Tuhan Yang menyertai kami Nah mari sekarang kita baca Di sini inilah saat-saat Dimana Musa bersyafaat kepada Tuhan Dia berkata Jangan suruh kami pergi Tanpa engkau Dan kemudian Musa berkata Tuhan Perlihatkan kemuliaanmu Kalau aku mendapat Kasih karunia Perkenanan Di hadapan Tuhan Tuhan tunjukkan kemuliaanmu Mari kita baca Dari keluaran 33 18 sampai yang ke 23 Tetapi jawabnya Perlihatkanlah kiranya Kemuliaanmu Kepadaku Tetapi firmannya Aku akan melewatkan Segenap kegemilanganku Dari depanmu Dan menyerukan Nama Tuhan Di depanmu Aku akan memberi Kasih karunia Kepada siapa Yang ku beri Kasih karunia Dan mengasihani Siapa yang ku Kasihani Lagi firmannya Engkau tidak tahan Memandang wajahku Sebab tidak ada orang Yang memandang aku Dapat hidup Berfirmanlah Tuhan Ada suatu tempat Dekatku Dimana engkau Dapat berdiri Di atas gunung batu Apabila kemuliaanku lewat Maka aku akan Menempatkan engkau Dalam lekuk gunung itu Dan aku akan Menudungi engkau Dengan tanganku Sampai aku Berjalan lewat Kemudian aku akan Menarik tanganku Dan engkau akan Melihat belakangku Tetapi wajahku Tidak akan Kelihatan Ya Ketika Musa Berdoa kepada Tuhan Tuhan Perlihatkan Kemuliaanmu Show me Your glory Kenapa Saudara Kenapa Musa Berseru Demikian Karena Kita Semua Manusia Ciptaan Tuhan Itu kita Diciptakan Dengan satu Keinginan Keinginan Untuk Lebih Naik Lebih Naik Saudara hidup Di dalam dunia ini Saudara bekerja Saudara sekolah Saudara punya Anak Saudara membiayai Anak-anakmu Saudara kepengen Anakmu Lebih lagi Bukannya Anaknya malah Tidak sekolah Kemudian pekerjaannya Lebih jelek Lebih buruk Enggak Semua orang Kepengen hidupnya Lebih naik Lebih naik Lebih menanjak Jadi Tuhan Ciptakan kita Di dalam diri kita Dengan sebuah Keinginan Kita ingin Terus naik Dan disitulah Tuhan Ciptakan kita ini Bagi For the glory Of his praise Untuk Kemuliaan Puji-pujian Bagi namanya Jadi kita ini Diciptakan Untuk Kemuliaan Tuhan Untuk menjadi Puji-pujian Bagi kemuliaan Namanya Karena itu Musa Menyuarakan Satu kerinduan Ini dari Dalam hidupnya Tuhan Tunjukkan Kemuliaanmu Aku Haus Tuhan Semua yang ada Di dunia ini Tidak akan Memuaskan Diriku Aku Rindu Jiwaku Haus Kepada Sesuatu Karena itu Musa berseru Tunjukkan Kemuliaanmu Karena itu Yang aku Ingini Aku Rindukan Dan ketika Musa Minta Tuhan Tunjukkan Kemuliaanmu Maka Tuhan Memberikan Jawab Jawabnya Bahwa Tuhan Akan Menunjukkan Memperlihatkan Segenap Kekemilanganku Dan Menyerukan Nama Tuhan Nah kita Akan melihat Ayat ini Bapak Ibu Saudara Bahwa Yang pertama Kebaikan Tuhan Itu sesuatu Yang Mulia Di ayat Yang ke 19 Sebagai Jawaban Tuhan Atas Kerinduan Musa Tuhan Aku Pengen Melihat Kemuliaan Tuhan Maka Tuhan Menjawab Aku Akan Melewatkan Segenap Kekemilanganku Terjemahan Yang lebih Baik Bapak Ibu Dikatakan Tuhan Berkata Aku Akan Membuat Segenap Kebaikanku Aku Tunjukkan Lewat Di depanmu Jadi Ketika Musa Minta Kemuliaan Tuhan Aku Pengen Lihat Jawaban Tuhan Kalau Kamu Mau Lihat Kemuliaanku Maka Ini loh Aku Tunjukkan Apa Yang Ditunjukkan Tuhan Kebaikannya Oh My Goodness Seluruh Kebaikan Tuhan Itu Yang Tuhan Akan Tunjukkan Lewatkan Di depan Musa Dan Tuhan Akan Menyerukan Nama Tuhan Jadi Bapak Ibu Saudara Cara Kita Bisa Menemukan Kemuliaan Tuhan Itu Salah Satunya Adalah Kita Mulai Lihat Kebaikan Kebaikan Tuhan Di dalam Hidup Kita Ternyata Kebaikan Tuhan Itu Begitu Banyaknya Dia Baik Kepada Orang Yang Baik Dan Kepada Orang Yang Jahat Tuhan Kasih Matahari Bukan Hanya Kepada Orang Yang Baik Tapi Semua Orang Dapat Matahari Semua Orang Dapat Hujan Bukan Hanya Orang Yang Baik Saja Yang Dapat Hujan Demikian Tuhan Itu Baik Dan Dikatakan Tuhan Itu Penuh Kasih Karunia Merciful Tuhan Itu Allah Yang Murah Hati Karena Itu Dia Berkata Hendaklah Kamu Murah Hati Merciful Suka Mengampuni Suka Memberikan Apa yang Mungkin Orang Lain Tidak Layak Dapatkan Tapi Kita Kasih Itulah Tuhan 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 Kita Itu Allah Yang Sungguh Baik Dan Tuhan Berkali-kali Kepada Umat Israel Dia Berkata Kamu Ingat Ingat Apa Yang Aku Lakukan Bagaimana Aku Membawa Kamu Keluar Menebus Kamu Dengan Tangan Yang Kuat Dengan Tulah-tulah Yang Begitu Banyak Sehingga Kalau Dipikirkan Bapak Ibu Ini Adalah Sekelompok Budak Budak Mau Keluar Dari Tuhannya Yang Hebat Tuhannya Yang Penguasa Dunia Gimana Caranya Susah Bagaimana Bisa Keluar Bebas Dari Penguasa Dunia Karena Itu Itulah Yang Tuhan Lakukan Kebaikan Kebaikan Tuhan Dia Membuat Jalan Lewat Tulah 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 Yang Terjadi Sehingga Akhirnya Orang-orang Yang Dulunya Sebagai Budak Ini Bisa Bebas Keluar Bahkan Mereka Keluar Bukan Dengan Tangan Hampa Tetapi Dikatakan Orang-orang Mesir Itu Memberi Mereka Memberi Perbekalan Memberi Emas Memberi Perak Ketika Mereka Keluar Dan Ketika Orang Israel Keluar Di Padanggurun Semuanya Dalam Perjalanan Itu Empat Puluh Tahun Saudara Kalau Saudara Pergi Akan Empat Puluh Tahun Terus Pindah Pindah Saudara Bayangkan Bawaan Berapa Banyak Mungkin Pakaian Yang Kita Mau Bawa Pergi Kalau Kita Pergian Satu Minggu Saja Sudah Banyak Sekali Bawaannya Tapi Orang Israel Ketika Mereka Hidup Di Padanggurun Empat Puluh Tahun Mereka Enggak Pikirkan Bahwa Macem-macem Tapi Disitu Tuhan Memelihara Di Padang Di Padang Gurun Yang Tidak Ada Apa- Apanya Tapi Tuhan Pelihara Mau Itu Pakaian Mau Itu Sepatu Mau Itu Makanan Mau Itu Air Semuanya Selama Perjalanan Mereka Dipelihara Oleh Tuhan Dan Inilah Bapak Ibu Saudara Tuhan Mau Saudara Dan Saya Mulai Jangan Lupa Akan Kebaikan Tuhan Dan Ternyata Kebaikan Tuhan Ini ketika Lewat Di depannya Musa Itu Begitu Mulia Sehingga Kalau Bisa Dikatakan Kebaikan Tuhan Itu seperti Wow Bukan hanya Sekali Wow Tapi ketika Kita lihat Wow Ada lagi Yang lain Wow Ada lagi Yang lain Itu yang Dialami Ketika kita Melihat Kebaikan Tuhan Segala Kebaikan Tuhan Mungkin Saudara Bapak Ibu Kita bisa Mengingat Sama Seperti Daud Daud Dia mengingat Ketika Daud Sudah Diberkati Tuhan Sebagai Raja Yang Hebat Sebagai Tentara Komando Yang Ulung Tapi di Tengah Semua Kehebatannya Daud Ingat Dia ingat Tuhan Dulu Aku itu Kembala Kembala Domba Bukan Siapa-siapa Keluarga Aku Bukan Siapa-siapa Dia Selalu Ingat Dari Mana Tuhan Itu Mengangkat Dia Dia Enggak Pernah Lupa Bahwa Dia Ini Kalau Bukan Tuhan Yang Mengangkat Enggak Mungkin Dia Menjadi Seperti Sekarang Karena Itu Kita Mau Ingat Kebaikan Tuhan Coba Ingat Dulu Sebelum Saudara Mengenal Tuhan Atau Mungkin Saudara Ingatlah Di dalam Kehidupan Bagaimana Tuhan Menyelamatkan Saudara Dan Saya Beberapa Kejadian Di dalam Hidup Saya Saya Bisa Mengingat Bahwa Tuhan Itu Menyelamatkan Saya Dari Kejadian Situasi Situasi Antara Hidup Dan Mati Ketika Saya Mengingat Hal-hal Itu Saya Lihat Tuhan Menyelamatkan Saya Tuhan Menyelamatin Lagi Dan Hal-hal Itu Kita Harus Ingat Bahkan Firman Tuhan Mengatakan Ketika Seorang Bayi Bisa Keluar Dari Rahim Ibunya Itu Pun Tuhan Yang Mengeluarkan Dia Jadi Kalau kita Mau ingat Kebaikan Tuhan Coba Ingat Dari Sejak Engkau Kecil Dari Sejak Engkau Bayi Mungkin Engkau Mengalami Hal-hal Yang Buruk Dalam Hidup Tapi Coba Ketika Engkau Melihat Kalau Tuhan Tidak Menaruh Batas Batas Dimana Keburukan Itu Cukup Sekian Tidak Boleh Lebih Lagi Kalau Tuhan Tidak Taruh Batas Maka Hidup Kita Bisa Hancur Jadi Walaupun Di dalam Hal-hal Yang Buruk Yang Terjadi Kita Pun Bisa Melihat Kebaikan Tuhan Yang Tetap Menjaga Supaya Tidak Sampai Hancur Nah disini Kita melihat Tuhan Menyatakan Pada Musa Oke Kamu Mau Lihat Kemuliaanku Aku Akan Tunjukkan Semua Kebaikan Kebaikanku Bapak Ibu Kita Sebagai Manusia Kita Punya Tendensi Kita Suka Lupa Kebaikan Orang Tapi Begitu Orang Ini Yang Sudah Baik Sama Kita Sekali Dia Melakukan Yang Tidak Baik Wah Kita Akan Ingat Terus Yang Tidak Baik Yang Tidak Baik Itu Kita Bisa Ingat Ini Sekali Ini Dua Kali Ini Tiga Kali Padahal Kebaikannya Mungkin Banyak Sekali Tapi Justru Yang Diingat Di Sini Yang Terus Diputer Yang Tidak Baik Itulah Natur Kita Yang Berdosa Maunya Nginget Nginget Yang Tidak Baik Tapi Mari Kita Mau Berubah Kita Mau Kalau Kita Mau Mengalami Kemuliaan Tuhan Maka Saudara Dan Saya Coba Kita Mau Fokus Kepada Yang Di Atas Yang Baik Pikirkan Semua Yang Baik Pikirkan Semua Yang Mulia Semua Yang Patut Dipuji Pikirkan Semuanya Itu Mari Kita Melanjutkan Yang Kedua Apa Itu Kebaikan Tuhan Kebaikan Tuhan Itu Adalah Dirinya Tuhan Sendiri Mari Kita Baca Di Dalam Fasal Selanjutnya Keluaran 34 Ad 5 Sampai Yang Kedelapan Turun Turunlah Tuhan Dalam Awan Lalu Berdiri Di Sana Dekat Musa Serta Menyerukan Nama Tuhan Berjaranlah Tuhan Lewat Dari Depannya Dan Berseru Tuhan 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 Penyayang Dan Pengasih Panjang Sabar Berlimpah Kasihnya Dan Setianya Yang Meneguhkan Kasih Setianya Kepada Beribu-ribu Orang Yang Mengampuni Kesalahan Pelanggaran Dan Dosa Tetapi Tidaklah Sekali-kali Membebaskan Orang Yang Bersalah Dari Hukuman Yang Membalaskan Kesalahan Bapak Kepada Anak-anaknya Dan Cucunya Kepada Keturunan Yang Ketiga Dan Keempat Segeralah Musa Berlutut Ke tanah Lalu Sujud Menyembah Ketika Musa Berkata Tuhan Tunjukkan Kemuliaanmu Maka Tuhan Berkata Oke Aku Akan Memperlihatkan Segenap Kebaikanku Lewat Di Adapamu Dan Aku Akan Menyerukan Nama Tuhan Nah Disini Bapak Ibu Bukan Hanya Musa Melihat Kebaikan Tuhan Tapi Musa Menerima Revelation Pewahyuan Ketika Tuhan Menyingkapkan Aku Akan Menyerukan Nama Tuhan Artinya Apa Tuhan Menyingkapkan Dirinya Sendiri Ini loh Aku Ini Seperti Ini Dan Itulah Kemuliaan Tuhan Kemuliaan Tuhan Itu Ada Di Dalam Dirinya Sendiri Dan Kita Bisa Mengenal Tuhan Hanya Ketika Tuhan Menyingkapkan Dirinya Kepada Kita Siapa Si Engkau Tuhan Kalau Tuhan Tidak Ngomong Sama Kita Kalau Saudara Ketemu Sama Orang Orangnya Diem Terus Bagaimana Sudah bisa Mengenal Orang Itu Diem Aja Diajak Ngobrol Diem Aja Tidak Pernah Ngobrol Kita Tidak Akan Kenal Orang Itu Kita Mengenal Seseorang Itu Karena Orang Itu Mulai Membuka Diri Dia Mulai Dia Ngomong Oh Aku Suka Ini Aku Gak Suka Itu Dia Mulai Cerita Keluarganya Begini Begitu Kita Mulai Mengenal Ketika Orang Itu Mulai Membuka Dirinya Dan Disini Satu-satunya Cara Kita Mengenal Tuhan Hanya Kalau Tuhan Menyatakan Diri Dan Tuhan Menyatakan Diri Kepada Musa Di atas Gunung Dikatakan Turunlah Tuhan Dalam Awan Lalu Tuhan Berdiri Disana Dekat Musa Dimana Kemuliaan Tuhan Hadirat Tuhan Turun Maka Disitu Terjadi Kita Mulai Mengenal Oh Tuhan Itu Seperti Ini Karena Itu Ketika Kita Enggak Pernah Mengalami Tuhan Kita Enggak Pernah Mengalami Hadirat Tuhan Maka Pengenalan Kita Hanya Sebatas Pengetahuan Kita Enggak Punya Pengalaman Dimana Kita Mengenal Berdasarkan Apa Yang Kita Alami Dan Disini Tuhan Menyatakan Diri Tuhan Berjalan Lewat Dan Dia Berseru Tuhan Tuhan Alah Penyayang Pengasih Panjang Sabar Dan Kasihnya Dan Setianya Itu Banyak Sekali Berlimpah Kata Kasihnya Dan Setianya Ini Yang Terus Diulang Ulang Saudara Bisa Baca Masmur Tuhan Terus Mengulang Ulang Kasih Dan Setia Tuhan Dan Dikatakan Dia Menunjukkan Kasih Setianya Kepada Beribu Orang Banyak Orang Tuhan Ampuni Tuhan Mengampuni Setiap Hari Betapa Banyak Orang Di Dunia Ini Saudara Yang Ketika Mereka Marah Ketika Mereka Bersumpah Mereka Pakai Nama Yesus Oh Tuhan Yang Berada Di Surga Dia Mendengar Hatinya Sakit Namanya Disebut Sebut Tapi Disebut Dengan Cara Yang Tidak Hormat Dengan Cara Yang Tidak Baik Tapi Disitu Kita Melihat Tuhan Ini Setiap Hari Tuhan Itu Mengampuni Tuhan Tidak Tiba-tiba Dari Langit Dia Kirim Api Langsung Dianguskan Orang Yang Ngomong Sembarangan Enggak Kita Enggak Melihat Seperti Itu Tapi Tuhan Akan Memperingatkan Memperingatkan Dikatakan Tuhan Mengampuni Kesalahan Tetapi Tidak Sekali-kali Membebaskan Orang Yang Bersalah Dari Hukuman Artinya Apa Sudah Pengampunan Tuhan Berikan Tapi Konsekuensi Harus Tetap Dijalani Karena Tuhan Ala Yang Adil Daud Minta Ampun Diampuni Oleh Tuhan Tapi Konsekuensi Dari Kesalahannya Itu Tetap Dijalani Di dalam Keluarganya Nah Kita akan Melihat Bapak Ibu Karena Apa Yang Tuhan Nyatakan Tentang Dirinya Ini Pertama Kali Dinyatakan Kepada Musa Dalam Kitab Keluaran Ini Tetapi Pernyataan Tentang Dirinya Ini Akan Diulang Ulang Lagi Di Beberapa Tempat Di dalam Firman Tuhan Terus Diulang Tuhan Itu Pengasih Penyayang Panjang Sabah Berlimpah Dengan Kasih Dan Setia Ini Sesuatu Pernyataan Tuhan Yang Terus Diulangin Dan Pernyataan Ini Diberikan Kepada Musa Mari Kita Akan Lihat Yang Pertama Di Ad Yang Ke Enam Ketika Tuhan Berkata Tuhan Allah Siapa Si Tuhan Siapa Si Engkau Tuhan Dirimu Seperti Apa Maka Tuhan Berkata Aku Itu Allah Penyayang Dan Pengasih Ya Bapak Ibu Kita Lihat Disini Kata Penyayang Dan Pengasih Itu Seringkali Diterjemahkan Juga Terjemah Lain The Lord God Merciful Atau Compassionate Allah Yang Penuh Belas Kasian Dan Gracious Suka Memberi Panjang Sabar Berlimpah Kasihnya Dan Setianya Nah Kasihnya Ini dari Kata Chesed Yang Berarti Kasih Setia Tuhan Kasihnya Yang Terus Mengasihi Kita Dan Setianya Itu Emeth Jadi Dua Kata Ini Sering Sekali Mendiskripsikan Tuhan Dan Dipakai Bersama Sama Chesed Dan Emeth Artinya Kasih Tuhan Yang Terus Dan Emeth Itu Artinya Setia Tapi Juga Berarti Benar Kasih Tuhan Itu Mengasihi Kita Kasihnya Itu Bukan Semata Mata Hanya Kasih Kasih Tapi Kasihnya Tuhan Berdasarkan Kebenaran Dia Tidak Akan Membiarkan Kita Di dalam Ketidakbenaran Tapi Karena Kasihnya Yang Besar Maka Dia Akan Menegur Ketika Kita Salah Itu Karena Kasihnya Di dalam Kesetiaan Dan Kebenaran Nah Kita Akan Melihat Yang Pertama Tuhan Tuhan Alah Penyayang Nah Kata Penyayang Ini Bapak Ibu Di dalam King James Kaset Itu Selalu Diterjemahkan Merciful Di dalam Terjemahan Yang Lain Seringkali Diterjemahkan Loving Kindness Kaset Nah Di sini Merciful Di sini Itu Berasal Dari Kata Yang Lain Yaitu Rakam Rakam Saudara Bahasa Indonesia Punya Kata Rahim Rahim Seorang Ibu Dimana Di situ Terjadi Satu Nurturing Satu Kasih Yang Diberikan Kehidupan Yang Diberikan Dari Seorang Ibu Kepada Janin Penyayang Alah Penyayang Artinya Mencintai Dengan Begitu Dalam Seorang Ibu Yang Baik Yang Masih Punya Hati Nurani Yang Baik Dia Sebetulnya Dia akan Sebetulnya Sayang Sekali Dengan Janin Yang Dibawanya Kasih Yang Begitu Dalam Dan Juga Arti Kata Ini Rakam Artinya Punya Belas Kasian Compassionate Punya Hati Yang Begitu Lembut Ada Sudah Ada Koneksi Seperti Itu Dan Saudara Dan saya Lihat Di dalam Perjanjian Baru Ketika Tuhan Yesus Melayani Maka Kita Membaca Terus Menerus Diulang Ulangi Ketika Yesus Bertemu Dengan Orang Orang Yang Membutuhkan Baik Itu Orang Yang Sakit Atau Orang Yang Sudah Dikuasai Oleh Roro Jahat Ataupun Dia melihat Ketika Yesus Sedang Berjalan Dia Bertemu Dengan Seorang Ibu Yang Sedang Menangis Maka Karena Hati Tuhan Yang Penuh Dengan Compassion Yesus Digerakkan Dengan Hati Yang Berbelas Kasian Maka Dia berkata Kepada Ibu Itu Ibu Jangan Nangis Sudah Pernah Dengar Tuhan Berkata Jangan Nangis Anakku Jangan Nangis Stop Berhenti Jangan Nangis Terus Demikian Tuhan Itu Sayang Karena Dia melihat Ibunya Ini Menangis Itu Yang Menggerakkan Tuhan Dia Menyentuh Peti Dimana Anak Daripada Ibu Itu Mati Anak Satu-satunya Ibu Ini Seorang Janda Dia Tidak Tidak Punya Siapa Siapa Lagi Anaknya Yang Masih Lebih Muda Justru Mati Karena Belas Kasian Yesus Dia Tidak Kenal Siapa Ibu Ini Dia Tidak Kenal Siapa Yang Mati Dia Tidak Kenal Siapa Tapi Karena Yesus Dia Bergerak Dengan Belas Kasian Daripada Tuhan Maka Dia Menyentuh Anak Yang Mati Ini Dan Dia Berkata Bangkit Maka Dengan Satu Perkataan Dengan Satu Sentuhan Yang Digerakkan Oleh Belas Kasihan Maka Si Anak Ini Dia Bangkit Kembali Saudara Inilah Tuhan Kita Tuhan Kita Itu Begitu Penuh Dengan Belas Kasian Hatinya Itu Sangat Mudah Untuk Tergerak Karena Tuhan Melihat Tuhan Ngerti Hati Orang Orang Yang Berseru Ketika Yesus Sedang Berjalan Dengan Rombongannya Saudara Bayangkan Rombongannya Yesus Ini Orang Yang Banyak Dan Orang Banyak Ini Suka Dekat Sama Yesus Sampai Yesus Didese Ketika Mereka Sedang Pergi Kalau Sudara Sedang Pergi Di Tengah Jalan Diteriak Teriakin Orang Hei Hei Sini Sudara Sedang Mau Menuju Ketempat Sudara Bikin Biarin Aku harus Pergi Aku harus Jalan Tapi Yesus Ketika Ada Seorang Seorang Yang Yang Berseru Yesus Anak Daud Kasihani Aku Dan Semakin Orang Ini Tambah Keras Berseru Yesus Anak Daud Have Mercy On Me Tuhan Itu Melihat Hati Dan Tuhan Hatinya Yang Penuh Belas Kasian Dia Penyayang Cinta Dengan Demikian Dalam Kalau Sudara Baca Disini Kata Ini Bapak Ibu Sudara Bisa Bayangkan Ya Seorang Papa Atau Mama Lebih Tepatnya Seorang Mama Dia Jalan Anaknya Panggil Panggil Mama Tolong Mama Tolong Sudara Pikir Anak Yang Berseru Seru Ibunya Dari Jauh Sudah Ngerti Suara Anakku Dia Dengar Suara Anaknya Berseru Seru Minta Tolong Gak Mungkin Ibu Ini Terus Tidak Mempedulikan Apalagi Tuhan Kita Hati Tuhan Tuhan Ala Penyayang Dia Begitu Sayang Dan yang kedua Dikatakan Ala Penyayang Dan Pengasih Dari kata Yang disini Diterjemahkan Kata Hanan Arti Kata Hanan Itu Adalah Untuk Menundu Untuk Memberikan Perhatian Menundu Sampai Menekukkan Tubuhnya Untuk Berbuat Baik Kepada Seseorang Yang Lebih Bawah Yang Yang Dibawahnya Dia Ini Arti Kata Pengasih Penuh Dengan Anugrah Gracious Ketika Tuhan itu Berhenti Untuk Menunduk Memperhatikan Apa sih Nak Ketika Pengemis Itu yang Buta Berteriak Maka Dia melihat Apa yang Kamu Mau Apa yang Kamu Perlukan Itu Artinya Tuhan Berhenti Menunduk Memperhatikan Kepada Seseorang Yang Lebih Inferior Karena Itu Saudara Dengar Doa Daripada Nabi Yesaya Oh God That You Would Rent The Heaven And Come Down Oh Tuhan Biar Engkau Sobek Tingkap Surga Robek Surga Dan Engkau Turun Engkau Lihat Engkau Menunduk Dari Surga Lihat Ke Kita Di bawah Itu Seruan Daripada Yesaya Dan Itulah Tuhan Kita Itu Seperti Itu Dia Allah Yang Suka Memperhatikan Mungkin Saudara Dan Saya Dalam Jaman Kita Sekarang Kita Melihat Figur Figur Salah Satunya Adalah Mother Teresa Mother Teresa Ini Seorang Suster Yang Sederhana Tapi Dia Dikenal Sebagai Orang Yang Suka Memperhatikan Orang Orang Yang Di Jalanan Yang Sudah Mungkin Ditinggalkan Orang Sebagai Pengemis Mereka Hidup Di Jalan Mereka Tidur Di Situ Mungkin Mereka Juga Sedang Mau Mati Sedang Kesakitan Tidak Ada Yang Perhatikan Tapi Mother Teresa Ini Sesosok Figur Yang Dia Suka Memperhatikan Orang Orang Yang Berada Di Bawah Dia Suka Memperhatikan Dia Membawa Mereka Dia Mengobati Mereka Dia Memberikan Apa Yang Mereka Butuhkan Nah Itu Gambaran Bagaimana Tuhan Itu Ala Pengasih Penuh Dengan Anugrah Karena Itu Saudara Kita Mau Ingat Siapa Tuhan Itu Ketika Kita Lihat Siapa Tuhan Maka Kita Lihat Tuhan Itu Baik Di Dalam Diri Tuhan Tidak Ada Pernah Terlintas Pikiran Yang Jahat Untuk Saudara Dan Saya Karena Itu Ketika Tuhan Berkata Tuhan Tuhan Aku Ini Allah Penyayang Pengasih Sudahkah Saudara Dan Saya Mengenal Tuhan Sebagai Allah Penyayang Pengasih Berlimpah Berlimpah Kasih Setia Panjang Sabar Ataukah Saudara Dan Saya Berkata Aku Kecewa Sama Tuhan Kok Hidupku Seperti Ini Hidupku Kok Enggak Enak Aku Kok Keadaanku Seperti Ini Keadaan Kita Membuat Kita Kecewa Dengan Tuhan Mungkin Itu Orang-orang Di Sekitar Kita Mungkin Itu Keluarga Kita Orang Tua Kita Membuat Kita Tidak Pernah Bisa Mengenal Tuhan Sebagai Allah Penyayang Dan Pengasih Mungkin Hidupmu Penuh Dengan Kekerasan Ketika Saudara Kau Melihat Anak-anak Kecil Mengalami Kekerasan Bahkan Dari Orang-orang Yang Harusnya Mengasihi Dia Mengalami Kekerasan Dari Orang-orang Harusnya Melindungi Orang Tua Melakukan Kekerasan Kepada Anak Wow Itu Sesuatu Yang Begitu Menghancurkan Tapi Tuhan Berkata Walaupun Engkau Punya Masa Lalu Engkau Punya Kejadian Kejadian Dalam Hidupmu Yang Tidak Baik Itu Tidak Akan Mengubah Siapa Tuhan Engkau Boleh Mengalami Kejadian Yang Engkak Baik Tapi Tuhan Itu Tetap Baik Justru Tuhan Mau Anda Yang Pengernah Mengalami Hal-hal Yang Engkak Baik Larilah Kedalam Pelukan Bapak Di Surga Dia Dia Begitu Rindu Mengobati Luka Luka Lukamu Dia Begitu Rindu Menghiburkan Mengasihi Engkau Memberikan Anugerah Kepadamu Dia Begitu Rindu Untuk Memeluk Anaknya Dan Yang Ketiga Kita Akan Lihat Bahwa Kebaikan Tuhan Itu Harus Kita Ingat Mari Kita Baca Dari Masmur 103 Ayat 1 Sampai Yang Ke 6 Dulu Dari Daud Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Pujilah Namanya Yang Kudus Hai Segenap Batinku Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Dan Janganlah Lupakan Segala Kebaikannya Dia Yang Mengampuni Segala Kesalahanmu Yang Menyembuhkan Segala Penyakitmu Dia Yang Menebus Hidupmu Dari Lobang Kubur Yang Memahkotai Engkau Dengan Kasih Setia Dan Rahmat Dia Yang Memuaskan Hasratmu Dengan Kebaikan Sehingga Masa Mudamu Menjadi Baru Seperti Pada Burung Raja Wali Tuhan Menjalankan Keadilan Dan Hukum Bagi Segala Orang Yang Diperas Ya Disini Kita Melihat Adalah Mas Murdaud Daud Berkata Oh Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Puji Tuhan Kenapa Kok kita Memuji Tuhan Salah Satu Alasan Kenapa Kita Memuji Tuhan Adalah Karena Tuhan Itu Baik Pujian Itu Harus Keluar Dari Hati Yang Mengucap Syukur Terima Kasih Tuhan Engkau Baik Terima Kasih Tuhan Sudah Memperhatikan Aku Karena Itu Daud Berkata Pujilah Namanya Yang Kudus Segenap Batinku Puji Tuhan Terus Dia Berkata Dia Menyuruh Kepada Jiwanya Ayo Kamu Puji Tuhan Bersyukur Mengucap Syukur Berterima Kasih Jangan Menjadi Orang Yang Tidak Tahu Berterima Kasih Kepada Tuhan Dan Di Ayat Yang Kedua Dikatakan Jangan Lupakan Ini Satu Perintah Bapak Ibu Saudara Jangan Lupa Karena Kita Manusia Sukanya Lupa Yang Diingat Yang Jelek Ya Yang Nila Setiti Itu Yang Diingat Terus Nah Kita Sekarang Diberikan Perintah Jangan Lupa Kebaikan Tuhan Segala Kebaikan Apa sih Kebaikan Tuhan Kita Lihat Di Ayat Yang Ketiga Ini Loh Kebaikan Tuhan Coba Ingat Ayat Yang Ketiga Dia Mengampuni Segala Semua Saudara Kalau Tuhan Tidak Mengampuni Semua Dosa Kita Maka Kita Tidak Bisa Masuk Surga Karena Itu Tuhan Ngomong Kalau Kamu Tidak Mengampuni Maka Kamu Juga Tidak Diampuni Kalau Kita Tidak Mau Melepaskan Pengampunan Kita Tidak Bisa Masuk Surga Karena Tuhan Mengampuni Kita Itu Semua Karena Itu Kita Mau Ingat Tuhan Sudah Mengampuni Semua Diampuni Dengan Darahnya Sendiri Darah Anaknya Sendiri Kita Tidak Mampu Bayar Tapi Darah Anaknya Yesus Yang Dibuat Jadi Pembayaran Dosa Kita Dia Mengampuni Semua Kesalahan Menyembuhkan Semua Penyakit Saudara Saudara Harus Bersorak Sorai Memuji Tuhan Kenapa Ini Janji Tuhan Dia Menyembuhkan Segala Penyakit Mau Itu Penyakit Jiwa Mau Itu Penyakit Pikiran Penyakit Hati Penyakit Tubuh Segalanya Tuhan Sanggup Sembuhkan Dan Yang Tuhan Lakukan Dia Menebus Hidupmu Ingat Saudara Kita Itu Tujuan Kita Semuanya Itu Lubang Kubur Artinya Apa Kebinasaan Semua Kita Tidak Ada Harapan Tapi Karena Yesus Mengasihi Kita Demikian Besar Kasih Allah Kepada Dunia Maka Diberikan Anak Satu Satunya Dia Menebus Menebus Artinya Kita Yang Sudah Terjual Dibayar Sehingga Kita Bisa Diambil Menjadi Miliknya Tuhan Tuhan Bukan Hanya Menebus Sekarang Dikatakan Memahkotai Wow Saudara Saudara Dan saya Bukan Hanya Diambil Dari Jalanan Dicuci Bersih Kotoran Kotoran Kita Dikasih Baju Yang Baru Bukan Cuman Itu Dikasih Mahkota Mahkotanya Kita Apa Kasihnya Tuhan Setianya Tuhan Kalau Tuhan Tidak Mengasihi Saudara Sebagai Anak Sudah Tidak Mungkin Dikasih Mahkota Pernahkah Saudara Melihat Ketika Saudara Di hadapan Tuhan Tuhan Begitu Sayang Cinta Kepadamu Mahkota Itu Tuhan Sudah Siap Di surga Tuhan Sudah Siapkan Mahkota Mahkota Dan Dia Akan Memberikan Mahkota Itu Mahkotanya Dalam Hidup Kita Sekarang Pun Kita Sudah Punya Mahkota Apa Itu Kasihnya Tuhan Dalam Hidup Kita Kesetiaan Rahmatnya Tuhan Yang Begitu Besar Dan Dia Bukan Hanya Memahkotai Tapi Dia Memuaskan Memuaskan Keinginanmu Dengan Kebaikan Kalau Sudara Ingin Tapi Tuhan Tidak Memberi Tidak mungkin Kita bisa Dapat Semua Semua Yang Kita Dapatkan Dalam Hidup Kita Itu Karena Anugrah Sudara Bisa Kerja Keras Tapi Kerja Keras Belum Tentu Menghasilkan Berkat Berkat Itu Datang Dari Tuhan Bukan Dari Kerja Keras Kerja Keras Harus Plus Anugrah Tuhan Dan Dikatakan Etnam Tuhan Menjalankan Keadilan Dan Hukum Bagi Orang Yang Tertindas Tertekan Apapun Keadaanmu Tuhan Bukan Hanya Menebus Engkau Tuhan Bukan Hanya Memahkota Engkau Mengampuni Segala Dosamu Menyembuhkan Semua Penyakitmu Tubuhmu Memberikan Mahkota Bahkan Semua Keinginan Keinginanmu Diberikan Oleh Tuhan Saudara Pernah Engkak Ketika Dalam Hatimu Aku Kepengen Makan Ini Saudara Belum Ucap Eh Hari Ini Atau Besok Kok Ada Orang Yang Ngasih Makanan Yang Saudara Kepengen Itu Tuhan Memperhatikan Siapa Tuhan Siapa Kita Sampai Tuhan Memperhatikan Sedemikian Keinginan Keinginan Kita Dan Bahkan Ketika Kita Merasa Tertekan Tertindas Tuhan Yang Akan Memberikan Keadilan Dan Hukum Dan Mari Kita Lanjutkan Ayat 7 Sampai Yang Kesepuluh Ia Telah Memperkenalkan Jalan Jalannya Kepada Musa Perbuatan Perbuatannya Kepada Orang Israel Tuhan Adalah Penyayang Dan Pengasih Panjang Sabar Dan Berlimpah Kasih Setia Tidak Selalu Ia Menuntut Dan Tidak Untuk Selama Lamanya Ia Mendendam Tidak Dilakukannya Kepada Kita Setimpal Dengan Dosa Kita Dan Tidak Dibalasnya Kepada Kita Setimpal Dengan Kesalahan Kita Ya Di sini kita melihat Di ayat yang ke delapan Apa yang Tuhan nyatakan Kepada Musa Diulangi Siapa Tuhan itu Dia adalah Penyayang Pengasih Panjang Sabar Berlimpah Kasih Setia Kemudian Di ayat 9 Dan 10 Dijelaskan Tuhan itu Bisa Saja Melakukan Ini Dan itu Karena Dia Tuhan Tapi Kita Lihat Dia Tidak Melakukan Ini Dia Tidak Dia Tidak Dia Tidak Sudah Lihat Yang pertama Tuhan Tidak Selalu Menuntut Artinya Apa Kata Ini Menuntut Tuhan Itu Tidak Selalu Strive Berargumen Tidak Selalu Kenten Ayo Kamu Kan Begini Kamu Kan Bisa Harusnya Begini Tuhan Itu Tidak Selalu Seperti Itu Dia Tidak Selalu Menuntut Dia Bisa Menuntut Kita Karena Apa Yang Dia Berikan Kepada Kita Jauh Lebih Besar Daripada Apa Yang Kita Lakukan Buat Tuhan Tuhan Punya Hak Untuk Menuntut Lebih Dari Kita Tapi Dia Tidak Selalu Seperti Itu Dan Dikatakan Tidak Untuk Selama Lamanya Ia Mendendam Lebih Tepat Tidak Selama Lamanya Dia Itu Marah Mungkin Ada Waktunya Tuhan Marah Seperti Saudara Sebagai Orang Tua Pasti Ada Waktu Kita Marah Demikian Juga Dengan Tuhan Tapi Kemarahan Tuhan Itu Cuma Sejenak Tidak Selama Lamanya Anugrah Kasih Kesetia Itu Yang Selama Lamanya Ayat 10 Tidak Dilakukan Kepada Kita Setimpal Dengan Dosa Tidak Dibalas Kepada Kita Setimpal Dengan Kesalahan Saudara Kalau Tuhan Mau Membalaskan Kepada Kita Setimpal Sebagaimana Besarnya Kesalahan Dosa Kita Wah Kita Semua Hancung Kalau Kita Ini Dibalas Sesuai Dengan Apa Yang Kita Sudah Lakukan Salah Kita Semua Hopeless Tapi Saudara Dan Saya Harus Selalu Ingat Tuhan Tidak Pernah Melakukan Kepada Kita Kalau Dia Mendisiplin Mendisiplin Itu Tidak Setimpal Dengan Kesalahan Kita Ini Yang Kita Harus Sadar Saudara Dan Saya Harus Ngerti Siapa Kita Keadaan Kita Itu Seperti Apa Dan Bagaimana Tuhan Sudah Beranugrah Kepada Kita Jangan Terus Kita Menuntut Tuhan Kenapa Tuhan Kok Tidak Gini Tuhan Kenapa Tidak Tolong Saya Tuhan Kenapa Orang Itu Tidak Baik Sama Saya Tapi Kita Mau Sekarang Balik Coba Kalau Tuhan Itu Balas Kepada Kita Sesuai Dengan Kesalahan Kita Habis Ini Kasih Tuhan Yang Begitu Besar Coba Kita Lanjutkan Ayat 11 Sampai 14 Tetapi Setinggi Langit Di Atas Bumi Demikian Besarnya Kasih Setianya Atas Orang Orang Yang Takut Akan Dia Sejauh Timur Dari Barat Demikian Dijauhkannya Daripada Kita Pelanggaran Kita Seperti Bapak Sayang Kepada Anak Anaknya Demikian Tuhan Sayang Kepada Orang Orang Yang Takut Akan Dia Sebab Dia Sendiri Tahu Apa Kita Dia Ingat Bahwa Kita Ini Debu Ya Dikatakan Demikian Besarnya Kasih Setianya Bagi Orang-orang Yang Takut Akan Dia Sejauh Timur Dari Barat Demikian Dijauhkan Timur Tidak Akan Pernah Ketemu Dengan Barat Tuhan Tidak Pernah Ingat Pelanggaran Kita Dijauhkan Dari Kita Jauh Sekali Saudara Kalau Saudara Punya Pasangan Suami Atau Istri Yang Mengampuni Kesalahanmu Tidak Mau Ingat Itu Anugrah Apalagi Ini Tuhan Kita Ketika Tuhan Kita Menerima Kita Yang Sudah Salah Sama Tuhan Kita Masih Diterima Bukan Hanya Diterima Pelanggaran Kita Tidak Pernah Diingat Ingat Jauh Sekali Ditaruh Tuhan Jauh Jauh Dan Demikian Tuhan Sayang Bagaimana Respon Saudara Dan Saya Dikatakan Disini Siapa Orang Orang Yang Menerima Demikian Besar Kasihnya Tuhan Demikian Besar Sayangnya Tuhan Demikian Dijauhkannya Siapa Mereka Yang Menerima Adalah Orang Orang Yang Punya Hati Seorang Anak Kalau Kita Jadi Seorang Anak Kita Ditegur Kita Didisiplin Orang Tua Kita Tetap Saja Kita Sayang Sama Orang Tua Kita Anak Itu Akan Kembali Peluk Mama Mama Dia Akan Kembali Peluk Papanya Karena Dia Punya Hati Sebagai Seorang Anak Dia Mau Didisiplin Dikoreksi Dan Dia Sayang Dengan Papa Mamanya Kalau Kita Punya Hati Seorang Anak Dan Dikatakan Takut Tuhan Takut Takut Tuhan 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 Takut Tuhan Takut Takut Kehilangan Tuhan Orang Orang Yang Takut Kehilangan Hadirat Tuhan Orang Orang Yang Menghargai Siapa Itu Tuhan Siapa Itu Apa Itu Hadirat Tuhan Itu Orang Yang Takut Akan Dia Biar Kita Mau Ingat Kebaikan Tuhan Biar Kita Enggak Mau Lupakan Dan Disitulah Sudara Akan Mulai Melihat Kemuliaan Tuhan Mari Kita Mau Nyanyikan Lagu Ingat Kasihnya Ingat Kebaikannya Ingat Kasihnya Ingat Kebaikannya Dan Anungkrahnya Selamat Kanku Sepak Kasihnya Setinggir Langi Kasih Setia Allah Pada Kita Besar Kasih Allah Pada Kita Ingat Kasihnya Ingat Kebaikannya Dan Anugerahnya Selamat Kanku Sepak Kasih Kasih Setinggir Langi Kasih Setia Allah Pada Kita Besar Kasih Allah Pada Kita Kita Katakan Ku Takkan Lupa Ku Takkan Lupa Kasih Anugerahnya Takkan Lupa Anugerahnya Anugerahnya Ku Takkan lupa Anugerahnya Dia Dia Ku Puaskan Hasratku Ku Takkan Lupa Ku Takkan Lupa Kasih Terimu Takkan Lupa Anugerahnya 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 Ku Takkan lupa Tak Ti Tidak Ti Hukuk Tidak Masih Tidak Ti Biar ketika kita nyanyikan lagu ini, Bapak, Ibu, Saudara, mungkin saat ini engkau mengalami banyak tekanan dalam hidup. Sehingga engkau bertanya-tanya Tuhan, Tuhan mana Tuhan? Mana kebaikanmu Tuhan? Atau mungkin saat ini engkau mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu, sehingga engkau lupa siapa engkau. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu bahwa semua berkat-berkat yang engkau ada saat ini, itu hanya karena kebaikan Tuhan. Mari pada saat ini kita mau mengingat, bagaimana Tuhan mengangkat saudara dan saya. Bagaimana Tuhan tidak membalaskan setimpal dengan semua perbuatan-perbuatan kita. Bagaimana Tuhan dengan kasihnya, dengan belas kasihannya, mengangkat saudara, menyelamatkan kita, menyembuhkan segala sakit-penyakit kita. Memberikan berkat-berkat dalam hidup kita. Mari kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mau lupa. Aku tidak mau lupa Tuhan selama hidupku. Aku mau ingat. Karena kasihmu besar dalam hidupku. Mari katakan lagi ingat kasihnya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamat ketemu. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan kepada dia, yes Lord kami tidak mau melupakan Tuhan semua yang kau sudah lakukan Dia penuhkan, dia satisfy your desires, oh terima kasih Terima kasih, hasratku, dan ku takkan lupa Ku takkan lupa, kasihnya Ku takkan lupa, aduk rakyat Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku Sekali lagi katakan kepada Tuhan, dengan penuh kasih kepadanya Ku takkan lupa, kasihnya Aku takkan lupa, aduk rakyat Sungguh besar kasih-Mu Dia puaskan, dia puaskan hasratku Besar kasih Allah pada kita Besar kasih Allah pada kita Oh sungguh besar Besar kasih Allah pada kita Mari jiwaku, pujilah Tuhan Kami tidak akan melupakan Kami tidak akan melupakan Betapa engkau mengasihi Kasihmu Setiapu 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 Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Pujilah kebaikannya Terima kasih 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 Tuhan mengangkat hidupku. Aku gak pernah lupa apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi hidupku. Tuhan biar kau menemukan hati-hati ini. Hati anak-anakmu yang takut kepadamu. Yang tidak pernah mau meninggalkan hadiratmu. Tapi berseru-seru. Tuhan tunjukkan kemuliaanmu dalam hidup kami. Biar kebaikanmu Tuhan. Membawa kami masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Ketika kami bermeditasi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami mau membuang segala pikiran-pikiran yang negatif. Kami mau membuang segala sakit hati, kebencian, kemarahan, iri hati. Kami mau buang semuanya itu. Dan kami mau menunjukkan pikiran kami ke atas. Kami mau memikirkan segala kebaikan Tuhan. Kami mau memikirkan hal-hal yang di atas. Semua yang baik kami mau pikirkan itu. Dan biar kemuliaan Tuhan memenuhkan pikiran dan hati kami. Kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sendiri Tuhan yang akan terus berbicara, berkata-kata kepada kami. Engkau bawa kami masuk lebih lagi bersama dengan Engkau. Dan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah lakukan. Dan saat ini kami mau menerima berkat yang terbaik, yang datang dari atas. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi. Dia menyinari Engkau dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberikan damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kita semua yang percaya, kita berkata. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan, kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu, mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan pendeta Timotius Subekti. Dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 0097072071. Atas nama Megawati dan Li Irwandi atau dengan scan QR code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC, spasi on, dan mengirimkan ke WA Gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!